Ketua Komisi 3 DPR, Gede Pasek, menyatakan uji kelayakan pimpinan dan anggota lembaga negara tetap perlu dilakukan di DPR. Pasek tidak sependapat dengan Ketua DPR, Marzuki Ali, yang meminta kebijakan itu ditinjau ulang guna mencegah lobi-lobi politik dalam fit and proper test. Menurut Pasek, DPR seharusnya mengetahui proses pemilihan jabatan di publik dari awal, agar tidak ada kasus-kasus yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tujuan dibawa ke DPR itu kan ada alasan, tujuan dibawa ke DPR agar seluruh proses-proses pengambilan jabatan atau pemilihan jabatan-jabatan pejabat publik itu diketahui oleh publik lebih awal. Lihat saja, kalau tidak ada fit and proper test di DPR ini, mungkin tidak banyak kasus-kasus seperti yang pernah kita ungkap di DPR ini kan. Memang di sini kita ungkapnya, maknanya kita ada pengaduan, kita ungkap di sini, wartawan bisa tahu. Nah kalau masuk di dunia yang tertutup, teman-teman media bisa masuk nggak? Nggak bisa.